Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, dan selamat malam kepada semuanya Kita akan masuk ke materi prog PK Yang berkaitan dengan perangkat kerasnya Maka dari itu, untuk pertemuan kali ini Kita akan memanfaatkan perangkat yang sudah dibagikan kepada Anda semua Haji Mimasho, let's start Jadi selama 10 menit ke depan Anda akan mengikuti materi berkaitan persiapan Penggunaan benda-benda untuk praktikum atau lab, aktivitas lab Nah yang akan Anda lakukan adalah Dari alat-alat yang Anda sudah bawa Kita akan, itu kan hardware-nya ya Jadi untuk hardware sudah Anda pegang Software yang akan kita pakai adalah ini Yang akan kita siapkan Yaitu apa, instruksinya ada di learning Anda bisa ikuti Semua langkahnya Nah, kalau mau mengikuti videonya Secara live Langsung Anda praktekan secara live Itu Anda bisa mengikuti video yang saya bagikan kali ini Anda pergi ke halaman ini Arduino Kemudian ini adalah link untuk download software-nya Anda install saja Sesuai dengan operating system yang Anda pakai Anda pilih pakai Windows Pakai Linux Atau pakai Mac OS Dan sesuaikan dia Di arsitektur berapa yang Anda punya di masing-masing komputer Anda Jadi beda-beda ya Nah, di saya Saya sudah download dan sudah saya install Yang akan kita Yang ada di tempat saya Arduino-nya Ini karena saya pakai Windows Ya berarti saya pakai yang Windows Yang Windows Kemudian yang 64-bit arsitekturnya ya Oke Takes time untuk membuka Kalau Anda sudah membuka Nanti akan muncul Mungkin tampilannya Antara di saya dengan di Anda Akan sedikit berbeda Nah, secara umum Seperti yang praktikum sebelumnya Pernah Anda lakukan pakai simulator Di web Ya, waktu itu Ada dua hal yang akan Anda Ada dua main function Yang akan Anda pakai di Mikrocontroller Anda Yaitu yang pertama adalah Void setup Dan satu lagi void loop Oke Void setup ini berisikan Berisikan Deklarasi-deklarasi ya Terhadap Apa-apa yang Anda butuhkan di Aktivitas Mikrocontroller Anda Kemudian di void loop Ini adalah kode program utama Yang akan berjalan Secara terus menerus Jadi dia akan Looping Setiap saat Ketika eksekusi di baris program ini Mulai dari atas sampai bawah itu Selesai Dia akan mengulang lagi Nah, maka inilah yang disebut sebagai Ini bisa dikatakan sebagai Main function-nya ya Boleh dikatakan sebagai main function Tapi main function di sini adalah Main function yang punya fungsi untuk Terus-terusan berjalan Kalau Anda pakai DC gitu ya Main function itu kalau dia sudah Sampai bawah Berhenti dia exit dari program Bisa jadi ya Kalau di sini Dia tidak exit tapi looping Mulai lagi Baik, nah Untuk memanfaatkan Node MCU Perangkat yang Anda punya Perangkat yang Anda punya Kemarin adalah ini Ini kan ya Oke, Anda punya Node MCU Nah, Node MCU yang Anda punya ini Supaya bisa kita Coding Kita bisa memasukkan kode Kedalamnya Anda perlu menciapkan Selain Node MCU adalah Kabel USB yang Anda Hubungkan ke komputer Anda Di mana komputer Yang Anda pakai itu Nanti harus Sudah terinstall Ini Arduino Nah, lalu yang Anda lakukan Selanjutnya adalah Di learning Anda saya minta untuk Menuju file Kemudian page preferences Anda masukkan ini Ini Arduino Blablabla SP8266.com Stable package ESP8266.com Underscore Index.json Ya, ada di mana? Ini Ini Anda copy saja Selat Kemudian Setelah Anda copy Anda paste ke sini Nah, di tempat saya Ini ada Ada URL manager yang lain Ada board manager URL yang lain Ada SP32 Cuman sejauh ini Yang Anda butuhkan Masih ini ya SP8266 ini Kalau sudah Nanti Anda oke saja Ya Ketika Anda oke Nanti Anda akan diarahkan Menuju Itu belum menginstall ya Itu hanya memberikan Referensi alamat URL URL untuk apa? Yaitu URL untuk Mendownload Ini Nanti Kalian untuk Untuk memanfaatkan Ini tadi Kalau kalian Mau memakai NodeMCU Ini saya Saya taruh Sebelah-sebelahan aja ya Nah, kalau kalian Mau memakai NodeMCU Semoga tidak terlalu kecil Oke, jadi Kode program tadi Ada dua Ini void Setup dan void loop Kalau Anda mau Memanfaatkan NodeMCU Yang ada di sebelah ini Yang ada di sebelah sini Ya Di NodeMCU itu Dia Kalau Anda baca Di sini Semoga kelihatan ya Ini tulisannya adalah ESP8266 Oke Maka Anda Di Arduino yang freshly Baru Anda download itu Belum ada ini Tulisan NodeMCU ini Ini di tempat saya sudah ada Karena saya sudah Menginstallnya ya Nah, supaya ada NodeMCU ini Bagaimana caranya Anda cari di sini Kalau sudah ada Anda pakai Kayak saya Ini kan sudah ada nih Ini sudah ada ya Saya tinggal klik aja Nah, jadi di sini Saya pakai BoardNodeMCU Kalau Anda mau pakai Arduino Berarti cari Arduino Nah, kalau Anda Sudah cari di sini Tidak ada Ikutin langkah Seperti yang ada di modul Di learning ya Anda Pergi ke yang paling atas Sini Ke sini ya Sorry Yang paling atas Ini ke BoardManager Nah, di BoardManager ini Anda ketik saja Di BoardManager Anda Semoga kelihatan Ini Anda ketik di sini ESP8266 Nah Nanti akan muncul Satu-satunya Atau Seharusnya satu-satunya ya Ini 18266 Anda pilih nanti versinya Kalau bisa yang terbaru Misal Anda pilih 27.4 Anda install aja Klik install Kalau sudah ada Kayak punya saya ini Dia update Karena Di saya ini Saya pakai 2.4 Ini ya 2.41 Ini 2.41 Oke, karena saya Sudah install Maka saya update aja Ini Kalau Anda belum install Nanti Klik install Ini akan membutuhkan Waktu beberapa saat Karena dia sebenarnya Di proses ini Adalah Anda download Sekitar 34 Mega ya Nah, sekali lagi Anda ESP8266 ini Tidak akan muncul Kalau Di file preferences Tadi Anda belum Ngasih Referensi URL JSON ESP8266 JSON index Oke Baik Kita tunggu Beberapa saat Wah ternyata lama ya Saya tidak Ngekat Ngekat video ya Supaya Saya cepat upload Maka Anda nanti Kalau Kelamaan Di sisi sini Anda skip aja Di menit Step selanjutnya Installation complete Ketika dia sudah complete Sudah Ini close aja Terus Anda cari Proses yang saya lakukan Tadi Ingat ya Itu updating Nah, kalau Teman-teman masih belum Menginstal Berarti Di instalasi Tadi Anda Kalau sudah berhasil Anda cari Di bawah Nanti sudah ada Di sini Sekitar di sini ya Pakai node MCU Yang 1.0 Bukan yang 0.1 ya Eh, bukan 0.9 Tapi 1.0 Anda pilih Setelah Anda pilih Apa yang Anda lakukan Anda mulai Nodding di sini Nah Nodding Anda sebenarnya Tidak perlu Nodding dari 0 Di sini sudah disediakan Beberapa contoh Examples Pilih misalnya Oh iya Sekarang Kalau ini sudah Anda Sudah Anda pilih Node MCU Kalau kabel itu Ini belum terhubung Ini kalau dia belum terhubung Di sini belum muncul Port yang akan dipakai Berapa itu Masih belum tahu Belum ketahuan Ya Kalau sudah Anda hubungkan Anda cara ngeceknya Apakah Node MCU ini Sudah dideteksi oleh Komputer atau tidak Caranya adalah Anda menuju ke Ini Device Manager Kalau di Windows Dia pakai Device Manager Yang pakai Linux Anda menyesuaikan Nanti Anda cari Di mana Device Di Device Manager Kalau bendanya ini Belum Anda Hubungkan Di USB itu Masih belum terdetek Apa-apa Masih ini standar Bluetooth Kalau ini sudah Anda hubungkan Dari PC Ke Node MCU Tadi akan ada Nyala warna biru Kalau Anda kelihatan Sekilas tadi Ini ada biru Klip-klip Nah Lalu Anda cek Di sini Di Sorry Ini tadi ya Di Device Manager Kalau belum dihubungkan Itu masih gini USB Ini Masih Hanya Bluetooth link Bluetooth link Kalau Anda hubungkan Ini akan nyala biru Tadi klip-klip Lalu Dia akan updating USB akan muncul Akan muncul Silicon Lab CP210X USB Itu ORT Bridge Yang akan dipakai adalah COM3 Oke Bisa jadi Masing-masing komputer Nanti berbeda-beda Ada yang pakai COM3 Ada yang pakai COM yang lain Di tempat saya COM3 Biasanya Kalau COM3 itu tidak dipakai Yang dipakai COM3 Tapi kalau di komputer Anda COM3 sudah Anda pakai Untuk port Port itu sudah dipakai Untuk aktivitas lain Nanti akan dicarikan port lain Anda cek Ini COM3 Ketika dia sudah pakai COM3 Maka ini Ini Anda pilih Ini COM3 Klik Nah Lalu Selain COM3 Di sini pastikan Di sini ada NodeMCU Kemudian dia pakai COM3 Sementara ini Dua dulu itu yang Anda perlu cek Oke Lalu Untuk kode program Dari dua kode program ini Kalau Anda upload Masih Sebenarnya bisa Tapi There's no function Tidak tahu ini fungsinya Buat apa Nah untuk Bekerja Yang agak instant Anda bisa ngambil Dari contoh nih Build misalnya Karena kita belum memakai Komponen apa-apa Belum pakai Apa namanya Belum memanfaatkan Sensor ataupun actuator Kita coba dulu di Basic Di examples File examples Basic Anda coba Aja Misalnya Blink Kalau sudah muncul Dua Nanti akan muncul Layar baru Kalau muncul dua ini Sebenarnya yang ini Anda close Boleh Anda pakai yang ini saja Salah satunya Salah satu saja Oke Di atas ini adalah Halaman untuk Anda Nodding Di sini adalah Nanti ada terminal Untuk menunjukkan Error atau Lock-locknya Nah kalau Anda perhatikan Di sini itu pada program Sama Dia masih ada Dia pakai dua nih Void setup Sama void loop Sama Di dua ini Setup Untuk melakukan Inisialisasi Atau deklarasi Let build in Nah let build in Itu apa Let build in Itu adalah Ini sebenarnya Let build in Itu adalah Ini Di sini itu Nanti ada Satu buah LED Yang Menyala Ya Di sini ada dua buah LED Ini itu ada LED Nah ini LED ya Kemudian ini juga LED LED itu yang nyala-nyala Tadi ya Nah Salah satu dari LED Yang ada di sini itu adalah LED build in Yang bisa Anda panggil Di kode program Jadi kalau Anda Manggil di kode program Caranya adalah Anda set Fungsi Ini Anda manggil Fungsi Namanya fungsi Pin mode Di dalam fungsi pin mode itu Anda kasih parameter LED build in Sebagai output Maksudnya adalah Jadi LED build in Yang ada di sini itu Akan Akan menjadi output Output Outputnya berupa apa Ya cahaya Berarti ada Pin Pin LED build in Itu akan mengeluarkan listrik Listriknya akan Dikonversi menjadi cahaya Karena dia LED Setelah pinnya Anda set Di sini Anda Berarti ini sudah Kita set ya LED build in Jadi output Lalu Selanjutnya adalah Anda membuat Di sini Digital write Digital write Digital write Buat apa Digital write Untuk melakukan ini LED Anda panggil lagi LED build in LED build in ini Sudah ketahuan Dia fungsinya adalah Untuk output Bukan input ya Output Berarti ini output Ini juga output Tapi output itu Mau kita apakan Secara digital write Status dari LED build in ini Kita set High Di kode ini Kita set High Di kode ini Kita set Low Maksudnya High dan Low adalah Kalau high itu Berarti on Ada arus Arus keluar Ada arus keluar Dalam baris kode program ini Mengizinkan ada arus keluar Di baris kode program ini Low berarti Tidak ada arus keluar Boleh dikatakan seperti itu ya Jadi ini on Ini off Gitu lah Oke Jadi selama Selama ini Kode program ini Berjalan Ini on On nya berapa detik Ya berarti kode program ini on Kode program ini masih on Sampai ketemu kode program ini Dia off Jadi selama digital write nya itu Belum Dari on ini Belum berubah jadi off Ya berarti dia akan nyala terus Fungsi dari delay Adalah untuk memberikan jeda Maksudnya jeda adalah Jadi Ini setelah berjalan Kode programnya Nggak mengeksekusi apa-apa Selama satu detik Berarti yang akan tersisa itu Sisa Sisa coding disini itu Masih berjalan Sampai satu detik Kemudian Setelah satu detik Berlalu Lanjut mengaksekusi ini Selama satu detik Masih delay Berarti ini akan on Selama satu detik Off selama satu detik Oke Nah ini Kita coba jalankan ya Dari sampel ini Untuk ngetes disini Bagaimana caranya Ini tools Anda cek Kemudian Tinggal aja Anda ini Klik disini Verify Jadi Verify ini adalah Seperti compile Gitu lah Kalau Anda pakai Basasi Nanti muncul nih Compiling sketch Selama Beberapa waktu Oke kita Selamat menikmati Kalau sudah muncul Begini Ini warna Orang-orang ini Blablabla Archiving build Ini Ini proses tadi ya Terus ini ada sketch Usage berapa persen Ini perkiraan Nanti habis berapa persen Berapa persen Dan berapa byte Nah ini artinya Program ini Gak ada masalah Ya ini Tentu saja Gak ada masalah Karena ini Tadi kan template ya Nanti ketika Anda Membuat kode program Anda Sendiri Anda cek Juga di ini ya Di verify Sekarang yang kita lakukan Adalah upload Oke Verify oke Di upload Ketika uploading Disini Anda perhatikan Nanti akan ada LED yang nyala Ya Ketika ada proses Begini Ini 8 persen Ini kan loading nih ya Di Bawah ini 4 persen Ketika Proses uploading itu Disini nyala-nyala nih Tandanya ini Ini normal ya Kalau clip gini Warna biru Ini warna biru Karena dia Uploading Ketika sudah Living heart reset Ini ya Living heart reset Via RTS bin Ini berarti sudah berhasil Kalau ada tulisan gini Heart reset itu maksudnya Disini itu kan ada Tulisan ini RST RST disini ada flash RST ini Anda Bisa pakai untuk Mereset Supaya kode program ini Hilang gitu lah Kembali ke semula Anda bisa melakukan Dari sini Secara hard Atau dari kode program Yang ada disini Terus Untuk Looping Void loop ini Void loop Anda Yang Anda lakukan Ini adalah kita Digital write High 1 detik nyala Mati Ini kan berarti ini Nyala 1 detik Mati 1 detik Gitu ya Itu kode programnya Kalau Anda mau mengganti Ini boleh Anda ganti Jadi misalnya 5 detik Ini jadi berapa detik Misalnya 1 detik 2 Ini Anda verify Ini ada proses verify lagi Kemudian disini Anda Bisa Anda cek build Ini masih kode program Jadi ketika saya mengcompile Disini Yang berjalan disini Itu masih kode program Sebelumnya Sekarang saya upload Diklik disini Ketika saya upload Nah ketika proses uploading Dia akan Ini kalau sudah ada proses disini Ada progress Belum ya Ini saya upload Ini kalau ada proses uploading ya Ini kalau ada proses uploading Kayak gini Ini kembali Kelip-kelipnya agak cepat Kedip-kedip Kedip-kedip Ini berarti dia meng-upload Upload Upload dari mana Maksudnya upload itu apa sih Dari sini Dari komputer Anda Menuju ke sini Upload itu ke sini Maksudnya Nah kalau sudah muncul ini Living heart reset Berarti sudah berhasil Kalau Anda perhatikan Ini lihat nih Anda hitung Satu Delay 2 detik ya Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Gitu ya Oke Jadi dia Hai Selama 5 detik Kemudian lo Selama 2 detik Secara umum Dia ini hanya Ber Hanya mampu menjalankan Satu Satu program saja Kalau Anda membuat programnya di Arduino ini Anda upload Ya sudah Upload terakhir itu adalah Adalah program yang akan dijalankan Secara rutin Maksudnya secara rutin bagaimana Jadi kalau Anda sudah upload di sini Ini Anda copet ya Anda ganti powerbank Masih ada di sini programnya Jadi tidak harus terhubung Ke komputer Anda Nah Program yang akan Anda buat Nanti Untuk selanjutnya Akan lebih kompleks Karena di sini Akan ada pin-pin yang Anda pakai Ini Ini kan banyak pin ya Ini banyak pin Dari pin-pin yang banyak ini Ini ada Ada berapa nih D0 D0 D1 D2 D3 D4 Dan seterusnya Terus di sini juga ada Pin-pin ini Nanti akan Anda hubungkan ke Sensor-sensor yang Anda punya Di sini Semisal Anda punya ini Peer ya Peer ini nanti akan Anda hubungkan Dengan kabel Ke sini Kalau LED ini kan output ya Ini kan output dari sini Keluar ya Ini input Jadi ada sesuatu yang masuk ke sini Dari sini Keluar dari sini Masuk ke sini Berarti kan Ini jadi input Maka di kode program Anda Ini nanti Pin mode Pin yang ada di sini Pin ini Ini Tidak lagi menjadi output Tapi Anda akan Rubah dia Posisinya menjadi input Yang dipakai yang mana Ya tergantung nanti Misalnya Di sini ada 3 pin ya 3 pin Salah satunya Akan Anda masukkan ke Pin Misalnya pin D0 Atau D3 Misalnya Berarti nanti di sini Anda set D3 Itu akan menjadi input Di sini Anda nanti akan Set Ngapain aja Dia Nah karena ini adalah Bahasa C Anda Ingat dulu ya Ketika Anda pakai bahasa C Ketika Anda pakai bahasa C Anda bisa Membuat begini Anda bisa membuat If else Misalnya If else If If apa Misalnya If Misalnya 5 Lebih besar Dari 10 Nah Ini kan Anda bisa set Nanti dia akan menjalankan apa Ya Menjalankan apa Dia Let's see ini ya Kalau Nah ini Anda boleh ganti Ini Anda boleh ganti X misalnya Dimana X itu adalah Ini kan menyalakan lampu ini ya Kemudian di sini nanti Anda kasih else Else Ini mati Untuk ini Ngapain sih ini kodenya Nah kodenya adalah ketika Ini contoh saja ya Ketika Anda membuat ini Anggap saja X itu adalah ini tadi X itu adalah sensor peer ini Di sini Anda mendefinisikan nanti Pin mode untuk D3 misalnya Untuk peer tadi itu input gitu ya Nah ini Anda set misalnya Untuk peer Kalau peernya itu nilainya Peer ini nanti mengeluarkan nilai Nah kalau nilainya itu Anggap saja ini kita pakai Nanti ada rentang nilai Semisal dia nilainya ini muncul 1000 Berarti kalau 500 lebih dari 1000 True atau false False kan ketika false maka ini Tapi kalau true Maka mengeksekusi ini Jadi input dari sensor Itu bisa Anda gunakan nanti Untuk memutuskan lampu nyala atau tidak Ya Maka Kalau Anda ingat Di toilet Toilet itu ketika Anda datang ke toilet Tiba-tiba ada sesuatu yang menyalakan lampu Di toilet lantai 7 misalnya Anda datang tiba-tiba menyala Padahal tidak ada siapa-siapa Nah itu adalah perbuatan dari Benda ini Dia mendeteksi Anda di sana Oke Baik untuk pertemuan kali ini Untuk sesi Setting lab Saya rasa ini sudah cukup ya Anda coba Jadi ini adalah langkah pertama yang Anda coba Nanti untuk instruksi selanjutnya Tugas dan seterusnya akan saya share di learning Terima kasih Saya tutup Awari masyuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu Satu Terima kasih.